Siapkan potongan paralon dengan ukuran 5 per 8 dengan panjang 40 cm dan 1 buah botol minyak kayu putih yang sudah tidak terpakai lagi. Buatlah lubang kecil pada bagian alas botol minyak kayu putih. Untuk lubang bagian atas, kita cukup melepaskan penutupnya saja, dikarenakan pada bagian atas sudah terdapat lubang kecil. Pada bagian botol plastik, buatlah lubang seukuran PVC 5 per 8. Bersihkan bekas pelubangan tersebut. Masukkan ujung paralon pada lubang yang telah dibuat di bagian botol plastik. Selanjutnya, tambahkan lembakan agar kedua bagian tidak mudah terlepas. Potongan paralon dengan ukuran yang sama yaitu 5 per 8 dengan panjang 10 cm. Pada salah satu ujungnya, kita kurangi pada kedua bagian. Selanjutnya, kita akan menggabungkan pada paralon yang telah dirangkai sebelumnya. Dengan menggunakan solder, buatlah lubang kecil. Yang kemudian, kita akan menempatkan paku kecil. Dan juga, ditambahkan menggunakan lem bakar. Selanjutnya, buatlah lubang kecil. Dari bagian bawah hingga tembus bagian atas. Serta, buatlah lubang kecil juga pada bagian paralon yang pertama. Potongan kawat dengan panjang 15 cm. Dengan menggunakan bantuan paralon, kita akan membuat bentuk lingkaran kawat tersebut. Bengkokkan kedua ujung kawat tersebut, sehingga membentuk siku-siku. Yang selanjutnya, masukkan kedua ujung kawat pada lubang yang telah disiapkan pada paralon. Pada kedua ujungnya, kita bengkokkan sehingga kawat tersebut tidak mudah terlepas. Tambahkan lem bakar. Dengan menggunakan solder, buatlah belahan pada paralon dengan panjang 10 cm. Buatlah belahan seperti pada video. Bersihkan bekas pembelahan. Satu tutup wadah belahan plastik, kita akan posisikan salah satu tepinya pada belahan yang telah dibuat pada salah satu ujung paralon yang ukuran 10 cm. Agar tidak mudah terlepas, kita bisa menambahkan lem bakar. Potongan kawat atau bisa menggunakan uci roda sepeda dengan panjang 10 cm. Dan dua pembatas berukuran kecil, yang bagian tengahnya sudah dibuat lubang. Dengan menambahkan lem bakar pada salah satu ujung kawat, posisikan salah satu pembatas. Yang kemudian, posisikan kawat tersebut pada lubang botol minyak kayu putih. Selanjutnya, posisikan juga pembatas yang kedua, dan tidak lupa untuk menambahkan lem bakar. Setelah selesai, kita akan melanjutkan proses berikutnya. Siapkan satu panci yang sudah tidak terpakai. Pada bagian sisi panci tersebut, buatlah dua lubang kecil. Pembuatan lubang cukup menggunakan paku saja. Satu potong bilah bambu dengan panjang 5 cm. Dengan menggunakan lem bakar, rekatkan bilah bambu tersebut di antara kedua lubang pada bagian panci. Siapkan juga seutas tali, masukkan tali tersebut pada lubang yang telah dibuat. Gabungkan pada rangkaian paralon. Ikatkan tali dengan kuat pada paralon, sehingga panci tidak mudah terlepas. Tambahkan lem bakar. Berikutnya, siapkan sebuah tiang. Tinggi tiang menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada ujung tiang bagian bawah dibuat kucing. Serta ujung tiang bagian atas ditambahkan potongan putih roda sepeda dengan panjang 5 cm bagian luarnya. Tiang tersebut kita posisikan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Dua centong nasi bahan plastik. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan bahan kayu ataupun bahan lainnya. Dan satu tutup botol plastik yang telah dilubangi bagian tengahnya. Dan juga pada bagian tepinya sudah saya potong kedua bagian. Tambahkan lem bakar pada bagian tepi tutup botol plastik. Rekatkan pada salah satu sisi gagang centong nasi. Selanjutnya, tambahkan lem bakar pada bagian sisi lainnya pada tutup botol plastik. Yang selanjutnya, rekatkan juga centong nasi yang kedua. Bahan berikutnya, siapkan kabel tis atau lebih dikenal dengan tali krek. Dengan ukuran standar dan juga pemberat. Masukkan kabel tis tersebut pada lubang tengahnya. Siapkan sebanyak dua. Yang selanjutnya, kita akan merekatkan pada ujung baling-baling. Rekatkanlah menggunakan lem bakar. Saatnya, kita akan menggabungkan kedua bagian tersebut. Tambahkan sedikit lem bakar pada bagian tengah lubang baling-baling. Masukkan ujung ruci roda sepeda pada lubang tersebut. Semua bagian sudah selesai dibuat hingga proses perakitan. Dan saatnya, kita akan melakukan uji coba alat ini. Demikian, video kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video lainnya tetap di Ide Kreatifku Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.